Tukul Arwana dikabarkan dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami pendarahan otak. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh sang anak, Ega Prayudi. Ia menyebut sang ayah kini masih dalam penanganan dokter di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur. Betul, beliau saat ini masih dalam perawatan dokter, ujar Ega Prayudi saat dihubungi oleh awak media, Kamis, tanggal 23 September 2021. Mohon doanya, ya, saya masih dalam perjalanan, nanti saya kabari lagi enggih, ya, Mas, Tutur Ega Prayudi. Dilansir dari Tribun News, penjaga rumah Tukul Arwana, Jaka dan Medi, membeberkan detik-detik sebelum atasannya dibawa ke rumah sakit. Kondisi terbaru Tukul Presenter sekaligus komedian Tukul Arwana menjalani operasi selama 2 jam akibat pendarahan otak yang dialaminya. Operasi tersebut dilakukan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, RS PON. Demikian dikatakan Rizky Kimon, manajer Tukul, saat ditemui di RS PON, Cawang, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 23 September 2021. Menurut dia, kondisi Tukul sudah membaik, Alhamdulillah sudah bisa respons gitu aja sih. Lanjutnya, ia juga menjelaskan kalau Tukul Arwana harus dioperasi kurang lebih selama 2 hingga 3 jam.